Halo teman balik lagi bareng aku jadi pada video kali ini aku bakal nge-review update terbaru dari ROM MIUI Remoded versi 3 di MIUI 14 Xiaomi Redmi Note 10 Pro ya jadi ini adalah update terbaru dari ROM MIUI Remoded versi 3 dengan pembaruan seperti unlimited G-Poto kemudian unlock performa IPS dan yang lainnya jadi seperti apa aja sih pembaruan kali ini kelasan silahkan tonton video ini sampai beres karena disini aku bakal jelaskan dari awal sampai akhir menaik kelebihan kekurangan dan pajak bug pada ROM ini Oke seperti biasa disini aku bakal menampilkan user interface terlebih dahulu tambahan lock screen disini adalah tema dari Xiaomi tema dimana disini menggunakan dari tema Android 13 jadi kurang lebih seperti ini lock screennya setelah itu kita scroll ke atas dan disinilah tampilan awal dari ROM MIUI Remoded versi 3 kurang lebih tampilannya seperti ini dikarenakan aku menyettingnya seperti ini jadi tampilannya seperti ini di sini ada widget kemudian widgetnya terasa fresh banget ada aplikasi super icon kemudian disini juga sama aplikasinya masih kotak-kotak ini kita Scroll ke atas disini kelas kumpulan aplikasi pada ponselku dan ini aplikasinya sama saja kotak-kotak namun disini aplikasinya bisa kita edima jika kita mengklik aplikasi sistem seperti telepon pesan galeri tema dan yang lainnya dan jika kita menekannya nanti dia akan keluar muncul edit icon jika kita mengklik edit icon ini maka dia akan keluar beberapa tema disini ada tema perubahan widget dimana perubahan widget disini kita bisa mengantinya dari 1x1 2x1 1x2 dan 2x2 nah 2x2 ini yang paling gede di sini untuk super iconnya juga udah unlock atau udah free alias udah gratis kalian bisa memilih dan memilahnya sesuai dengan keinginan hati kalian Oke setelah itu disini juga tersedia banyak banget widget selamat di sini untuk widgetnya kalian bisa menggunakan sepuas kalian yang ingin kalian inginkan nah disini untuk widgetnya juga udah gratis kalian bisa memilihnya yang mana saja sesuai dengan keinginan dan hati kalian disini untuk contoh disini ada future UI genduk future UI itu semuanya gratis setelah tinggal klien add home to screen nanti dia akan download sendiri dan dia akan menempel sendiri pada menu homescreen kita ramen jadi untuk super icon dan widgetnya ini 100% gratis dan kalian dapat mengkustomisasi kalian sesuai dengan keinginan kalian Oke untuk jika kita Scroll ke bawah di sini ada tampilan status bar nya dimana disini untuk status bar nya tampilannya masih seperti ini domain khas dari Mi A13 dimana penggunaan data telekomsel kemudian brightness kemudian ada jam pengaturan dan edit icon nah disini untuk tema status bar nya aku menggunakan tema dari One UI aku suka dengan gambar jamnya dan icon baterainya yang sangat ramping dan bagus dan untuk notifikasinya disini masih berubah dan tidak ada yang berubah dengan kajian kita Scroll sebelah kiri disini ada perubahan dimana jamnya disini menjadi center dan disemana disini dia berwarna biru dan ada keterangan tanggal dan seperti biasa icon notifikasi jadi kurang lebih seperti itu tampilan utama pada ROM UI remunit versi 3 ini setelah gitu kita akan ke setelan pada layar utama ya kita menempatnya disini ada tampilan widget kemudian wall vapor dan pengaturan kita ke pengaturan untuk pengaturan disini masih sama seperti efek transisi terlayar bawaan layar kunci habis budge dan lainnya setelah itu kita ke yang lainnya nah disini ada beberapa settingan dimana disini dia bisa memilih penuncur bawaannya namun penuncur bawaannya disini sepertinya error ok sorry kita klik lagi nah sepertinya untuk peluncur bawaan ini sedikit ngebagi remandu karena kan saat aku mengkliknya dia langsung over close oke nggak papa setelah itu disini ada tampilkan icon di setelan kemudian tampilkan lingkasan hapus setelah letak untuk setelan disini ada kecepatan animasi kemudian cepat kemudian navigasi sistem aku menggunakan yang tombol layar main satunya menggunakan app paul setelah itu disini ada app paul seperti fold kemudian ada layar double tap to screen susunan layar animasi bukan baru jangan tampilkan thanks bila pencarian layar utama gala pencarian aku menggunakan yang always back kemudian bila pencarian transparan dan coba klik ini masih sama dan tidak berubah setelah itu disini ada round and widget kemudian widget klasik layar main satu guna punya ada widget yang lama hapus tag kemudian disini ada folder blurkan folder dan disini ada icon super membulat ini sama saja seperti icon super icon kemudian sini ada pengaturan icon hide icon dan disini ada atur hitam terbagian tergini disini kita bisa menyesuaikannya seperti ayos kemudian dan portrait landscape kita bisa mengatur ukurannya laman saya itu disini tampilkan status memory mode ulang launcher dan tampilkan rekomendasi jadi kurang lebih seperti itu settingan layar bawaan pada ROM UI remodel versi terbaru ini kurang lebih semuanya sama ya temen hanya ada penambahan sedikit yaitu diantaranya yang tadi temen oke setelah itu kita akan masuk kepada bagian settingan nah pada pada bagian settingan ini kita langsung saja masuk kepada saya dan bisa kalian lihat sendiri inilah tampilan dari settingan ROM UI remodel dimana disini terdapat gambar seperti raw gambar device Redmi Note 10 Pro status keterangan dari device CPU RAM baterai dan kamera disini device support dari mshan Oke thank you banget mshan dan keseluruhan spesifikasi disini sama seperti biasanya ada nama perangkat versi Android kemudian versi beta basis untuk versi MIUI nya dia menggunakan versi global TKF MI XM versi 14.0.1 dan disini untuk versi kaliannya disini bisa berubah-ubah kalian bisa melalui sekalian sesuai keingin kalian ada kernel supersonic ada albisna kemudian hiperion kernel dan yang lainnya disini aku gunakan kernel supersonic laman setelah itu disini ada sedangkan pulihkan Mimovor setelah ulang pabrik kontributor dan sertifikasi setelah itu disini ada remodel fitur dimana disini ada extra dream control atau extra reduf batangan kemudian jadilan mengambang penambahan memori disini bisa sampai lima gigabat kotak alat video balasan cepat ruang kedua setelah itu disini ada review I about ini adalah bagian dari orang yang berkontribusi pada ROM ini zaman kreditnya kakashi development Fni selesai disini untuk settingannya masih sama teman kartu sim wi-fi bluetooth hotspot koneksi wallpaper dan disini untuk tampilan selalu aktifnya untuk kelayannya masih sama teman belum ada perubahan sama sekali untuk notifikasi pusat kontrol disini juga masih sama seperti biasa setelah itu disini ada keamanan aplikasi setelahan durasi layar dan sinkron setelah itu kita masuk ke bagian setelahan tambahan disini ada tanggal waktu bahasain beraksesibilitas pintasan gerakan bola mengembang jendela mengembang penambahan memori ruang anak-anak kotak file video balasan ruang kedua murup saya orang seperti masih sama elemen tidak kayak aneh jadi untuk user interface atau tampilan dari romer dan memori UI versi tiga ini masih sama saja elemen dan tidak ada yang berubah untuk kalau fitur fiturnya itu untuk tampilan sini udah camik banget dengan aksen berwarna biru dan putih kemudian disini ya beraksen warna biru dengan putih setelah itu kita akan bahas mengenai baterai untuk baterai disini aku merasakan manajemen yang bagus dari rom remodet ini disini untuk baterai pemakaian kurang lebih 1 jam 16 menit disini untuk penggunaannya sekitar VPN Chrome ekogram WhatsApp dan lain-lainnya nah untuk pemakaian fullnya disini kurang lebih sekitar 17 jam 49 menit di mana disini aku menggunakan seperti Scroll Facebook TikTok kemudian WhatsApp kemudian bermain ML beberapa dan itu kurang lebih aktifnya sekitar 17 jam 49 menit atau sekitar satu harian lebih teman dan disini baterainya bagus banget aku merasakan performa dari baterainya itu sangat-sangat irit kalau ada yang ngerasa boros itu kebalik lagi ke bagian kernelnya kalian menggunakan kernel apa karena karena sangat berpengaruh pada konsumsi baterai raman jadi untuk baterai disini sangat-sangat bagus dan untuk chargernya disini untuk kernel supersonik dia belum support RN8000 masih isi PMIC jadi untuk kecepatan pencargernya sekitar 2700-2800 dan yang menggunakan kernel yang support RN8000 tuh bisa sampai di 3800-4000 milik ampaya per jam jadi ngetesnya lebih cepat lagi kalau kerennya sudah ikut LN8000 dan untuk the slipnya disini kemudian karena supersonik itu 93,7 persen jadi kernel ini bagus bagus banget tersebutnya tadi menyentuh sekitar 97,65 persen jadi ketika ditinggalkan tidur ataupun tidak dimainkan tuh baterainya tidak berkurang satu persen pun yang salman Oke kemudian disini untuk update terbaru remode versi 3 ini membawa beberapa fitur diantaranya dia unlock Google foto unlimited zaman yang bisa kalian lihat disini pixel ini dapat mencadangkan foto video dengan jumlah tak terbatas jadi di update remode terbaru kali ini dia sudah unlimited Google fotonya dan ini sangat berguna banget buat kamu yang suka foto-foto dan ingin mempecap dan untuk kameranya dia disini menggunakan kamera dari Laika jadi kurang lebih seperti ini kameranya dia menggunakan kamera Laika ada foto kemudian portrait lainnya untuk lainnya disini kumpul sama ada 100.000 megapixel kemudianlah video pendek panorama dan yang lainnya disini aku tidak membahas kameraman karenakan waktunya mepet juga kemudian disini aku tidak menemukan bug atau kekurangan ya temen bugnya hanya tadi saja pada saat kita klik peluncur sistem itu dia langsung for close lainnya aman dan nyaman dan ini sangat-sangat rekomen buat kamu yang ingin merasakan MIUI 4 plus dengan tampilan yang fresh dan yang jami aku sarankan kalian menggunakan ROM remode versi terbaru ini dikarenakan ini stabil kemudian baterainya juga awet layar juga jernihnya kerasa banget dan bisa kalian lihat sendiri ini enak banget dipandang realmen layar Super AMOLED nya kemudian 120 average nya juga lancar tidak ada pliker-pliker sama sekali dan dia disini juga sudah unlimited Google folder jadi tunggu apalagi kalian bisa langsung untuk mencoba ROM MIUI remode versi terbaru ini namang karena ini ROM yang sangat bagus dan aku sangat menyukainya Oke jadi mungkin sekian video kali ini nanti untuk tes gamenya ada di video selanjutnya jadi Aji di sini more and see you guys